DPRD Kabupaten Ponorogo menggelar rapat paripurna dengan agenda jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi jawaban fraksi atas pendapat bupati terhadap tiga raperda inisiatif DPRD. Pembentukan pansus raperda terhadap APBD tahun anggaran 2023 dan pembentukan pansus tiga raperda inisiatif DPRD tahun 2022. Jawaban eksekutif terhadap pandangan umum fraksi dibacakan oleh wakil bupati Lisdiarita. Sementara sidang paripurna DPRD Ponorogo dipimpin oleh wakil ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Praidno. Tiga raperda inisiatif DPRD tersebut adalah raperda tentang pemberdayaan dan perlindungan pedagang kaki lima, raperda pengelolaan dan perlindungan pasar rakyat, dan raperda tentang penanggulangan bencana. Sementara itu jawaban eksekutif terhadap pandangan umum fraksi meliputi pengelolaan tempat parkir milik pemerintah daerah, pengelolaan TPA hingga rencana anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2023. Tiga raperda ini raperda inisiatif DPRD dari eksekutif, ini jawabannya karena ada pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya itu perlu terdata, sehingga itu dilaksanakan tidak lanjuti dengan pansus. Jadi hari ini tadi rapat paripurna membahas jawaban eksekutif terkait dengan APBD 2023 dari PU fraksi dan tiga raperda inisiatif kita, ini menjadi tanggapan buat ini. Selanjutnya DPRD Ponorogo akan membentuk pansus sebagai langkah tindak lanjut dari raperda APBD tahun anggaran 2023, dan pansus tiga raperda DPRD Kabupaten Ponorogo tahun 2022. Dari Ponorogo, Arianto melaporkan.